Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudhi Pramukoha, tukang donat dari Parung Ujur Tertuah di semesta Saya mau bahas ya Dana haji di negeri Pinokyo Piye iki Judulnya Jadi pertama Yang paling top sekarang ini dana haji Maksudnya dana milik para hujaj Para calon jemaah haji yang Mau menunaikan ibadah haji ke Mekah Dan tahun ini pupuslah harapan mereka Untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah tahun ini Tidak bisa karena pemerintah Indonesia sudah Memutuskan tidak ada pemberangkatan ibadah haji ke Mekah Meskipun Malaysia itu bisa berangkat Dan kuota untuk jemaah haji ditambah oleh pemerintah Arab Saudi Dan pemerintah Arab Saudi ketika Indonesia memutuskan tidak Memutuskan tidak memutuskan jemaah haji ke Mekah tahun ini Memutuskan pemerintah Indonesia yang tidak memutuskan jemaah haji Dan pemerintah Indonesia yang tidak memberangkatkan jemaah haji Meskipun tidak ada larangan dari pemerintah Pemerintah Arab Saudi Tapi menghargai Jadi dia bahasanya halus Tapi itu seperti menohok Kira-kira gini Aku tidak melarang loh Kata pemerintah Arab Saudi Tidak melarang jemaah haji Indonesia masuk ke Mekah Tapi ke arahmu diri Tapi keinginanmu sendiri Tidak memberangkatkan jemaah haji Ya itu saya hargai Saya juga tidak bisa apa-apa Kata pemerintah Arab Saudi Mau berangkat Ya tidak Pokoknya saya tidak menghalangi Tapi sekalian harus ikut peraturan saya Orang Orang Ka'bah itu ada di negeri saya Kira-kira begitu ya Ya kan Itu sejarahnya Dulu usulan Iran Itu supaya pengelola jemaah haji itu Tidak dimonopoli oleh Arab Saudi Tapi Dikelola bersama termasuk Iran misalnya Tapi kan usulan itu Tidak bisa dilaksanakan Setidak-tidaknya Tidak mendapatkan respon Dari sebagian besar anggota-anggota Oki kira-kira begitu kan ya Oki itu organisasi kompensi Islam gitu Itu yang pertama Yang kedua Dulu dalam sejarah Haromain atau Kawasan Timur Tengah Yang ada ya Mekahnya itu Yang ada Apa Ka'bahnya itu Dulu di dalam penguasaan Orang-orang Turki Yaitu Turki Usmania Sekarang Sejarah berputar Angin berhempus ya Kemuasaan depan Dan dikuasai sekarang Dikelola Diminasi oleh Orang Saudi Arabia Jadi itu biasa saja Tapi yang gak biasa itu Dana haji itu kemana Itu yang sekarang lagi rame Saya gak bahas Dana haji itu Tapi Pada era pemerintah sekarang ini Kita catat dua kali Pembatalan Jemaah haji Alasannya Covid Dan itu Tidak bisa diterima Karena Negara-negara yang juga Memberangkatkan haji Ke Tanah Suci Yang juga Sama-sama Di Tanah Suci itu Ada Covidnya Jadi sebenarnya Bukan alasan kan Soal Covid itu Gak Apa Gak bisa diterima Akal sehat Karena negara-negara lain Mengirim Ya Haji Haji Tetap kan Di Di sekitar Arab Saudi Atau di Mekah itu kan Jadi kalau kasih Alasan itu Yang Yang agak Agak logis gitu Piyah sih Ini pemerintah Piyah ini Piyah ini pemerintah Itu yang pertama ya Danlah haji sudah dibahas Saya juga sudah bikin Tiga video tentang Danlah haji Ada yang bilang Danlah haji itu Uangnya aman Tapi diinvestasikan Bukan di struktur Tapi di hal-hal lain Untuk membantu Kementerian Kementerian umum Gak jelasin Kata Anggito itu Terus Yang kedua Ada pendapat Danlah haji itu Sudah hilang Ya Ya Tidak diinvestasikan Di struktur Infrastruktur Tapi di Bidang lain Untuk kepentingan Pembangunan Ini podoai Artinya Podoai itu Sama saja Tidak dipakai Hanya Hanya untuk Kepentingan Haji Tapi di Kepentingan lain Itu problemnya Yang kedua Danlah haji itu Masalahnya Katanya sudah Gak ada Bahasanya Seperti itu Risal Ramli Dana haji itu Sudah ditilap Untuk Pembangunan Infrastruktur Jadi pertama Anggito Abimanyu Bilang Dana haji Tidak dipakai Untuk infrastruktur Tapi Diinvestasikan Untuk bidang-bidang Yang lain Untuk Pembangunan Juga Itu agak Agak Remeng-remeng Bahasanya Yang kedua Kata Abu Rizal Bagri Kata itu Siapa Abu Rizal Kata itu Barusan Maklum Sudah tua Sudah 60 Jadi Lupa Memori Saya itu Karena Rizal Ramli Dana haji itu Ditilap Untuk Pembangunan Infrastruktur Itu dua Pendapat Terus pendapat Yang berikutnya Itu Dana haji itu Menurut saya Ini pendapat Saya ya Satu Anggito Dua Yang ketiga Doktor Yudi Pramuko Doktor Donat Dana haji itu Tetap Masih ada Cuma Ini Dipinjem Dulu Untuk Kepentingan Lain Saya gak Tahu Jadi Dana haji itu Masih ada Tapi Dipinjem Dulu Oleh Pemerintah Dan gak Tahu Kapan Kembali Innya Itu Itu Bahasa Saya Dah itu Pembahasan Pokoknya Gak Bermutu Sekarang Tentang Pinocchio Pinocchio Itu Satu Tokoh Fiktif Boneka Kayu Di Italia Di Italia Tapi Kemudian Bisa Nyangkut Ke Indonesia Karena Gini Ceritanya Pinocchio Itu Satu Cerita Anak-anak Yang terkenal Di dunia Itu Kan Kemudian Dimana Bukunya Sudah Beli Cerita Pinocchio Itu Pokoknya Dia itu Untuk Memberikan Pelajaran Moral Ke Anak-anak Pinocchio Yang dari Kayu Itu Setiap Berbuat Bohong Itu Hidungnya Memanjang Kalau Dia Berbuat Bohong Lagi Itu Hidungnya Tambah Panjang Jadi Intinya Pesan Noral Cerita Pinocchio Yang memang Ceritanya Mendunia Dan Berasal Dari Itali Negeri Italia Itu Kalau Bisa Jadi Anak Itu Yang Jujur Sejak Anak-anak Kejujuran Itu Ditanamkan Di Dalam Jiwa Di dalam Rurung-ruung Jiwa Dengan Pendekatan Cerita Storytelling 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 Apa Telling Story Storytelling Sebelum Kalau Enggak Dibiasakan Kejujuran Dari Kecil Itu Nanti Terbawa Sampai Dewasa Merusak Sendih-sendih Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Kalau Dia Seorang Pejabat Publik Atau Politisi Yang Punya Pengaruh Keputusan Keputusan Itu Bisa Mempengaruhi Jutaan Orang Kata Muhammad Hatta Kalau Orang Itu Kurang Ilmu Maka Saya Akan Tambah Ilmu Orang Itu Kita Lebih Mudah Menghadapi Orang Yang Kurang Ilmu Kata Muhammad Hatta Kita Tambah Ilmu Orang Itu Tetapi Kalau Kita Menghadapi Orang Yang Kurang Jujur Maka Payah Kita Menghadapi Orang Yang Kurang Jujur Itu Kata Muhammad Hatta Dan Dia Juga Mengatakan Di Jaman Muhammad Hatta Banyak Orang Yang Menolak Mendapat Hatta Waktu Itu Bahwa Korupsi Itu Sudah Menjadi Budaya Orang Indonesia Budaya Jamannya Hatta Hidup Itu Korupsi Sudah Merasuk Dalam Pikirannya Hatta Itu Dan Dia Mengatakan Itu Sudah Menjadi Budaya Orang Indonesia Ucapan Itu Sebenarnya Bukan Ucapan Muhammad Hatta Ucapan Seorang Dosen Perempuan Itu Siapa Dari UGM Dari Universitas Kejamada Yogyakarta Diambil Pendapat Itu Oleh Mohd Hatta Kemudian Tersebar Pendapat Yang Terkenal Dari Mohd Hatta Itu Yang Mengatakan Korupsi Itu Budaya Padahal Itu Pendapat Seorang Dosen Jogja Bukan Pendapat Yang Mohd Hatta Sebenarnya Menjadi Terkenal Karena Keluar Dari Celah Celah Bipin Muhammad Hatta Nah Kembali Ke Pinugio Pinugio Yang hidungnya Panjang Karena Suka Berbuat Berbuat Pohong Itu Kemudian Menjadi cover Majalah Tempul Yang Menghipuhkan Itu Gambar Majalah Cover Tempul Itu Gambarnya Presiden Jokowi Tapi Punya Siluet Punya Bayangan Itu Tidak Tidak Persis Bayangannya Sebagaimana Presiden Jokowi Tapi Bayangan Dari Presiden Jokowi Itu Gambar Pinugio Yang Hidungnya Panjang Dan Waktu Dibawa Mau Dibawa Pengadilan Pengadilan Tidak Bisa Melutuskan Itu Sebuah Karya Karya Jurnalistik Nah Ini Ada Covernya Dan Yang Ketiga Kembali Ke Haji Itu Insinyur Tifatul Sembiring Itu Sebenarnya Orang Jawa Atau Orang Orang Sumatera Waktu Dia Mengkonfirmasi Surat Dari Kudutan Besar Belanda Bahwa Eh Belanda Kudutan Besar Saudi Arab Bahwa Surat Dalam Bahasa Arab Itu Bahwa Tanggal Waktu Surat Dikeluarkan Tanggal 3 Juni Hari Kemis Itu Pemerintah Arab Saudi Dalam Bahasa Arab Mengatakan Belum Mengeluarkan Instruksi Apapun Tentang Pelaksanaan Jama'ah Haji Termasuk Jama'ah Haji Di Indonesia Nah Itu Sudah Dicek Soal Kebenaran Isi Surat Itu Jadi Sebenarnya Isinya Tidak Ada Larangan Dari Arab Saudi Tentang Larangan Jama'ah Haji Indonesia Sementara Pemerintah Indus Sendiri Indus Sendiri Memutuskan Apa Kita Tidak Memberangkatkan Jama'ah Haji Pada Tahun Ini Iya Kan Alasannya Covid Nah Itu Kata Tafat Sembiring Itu IYG Sebenarnya Kritik Dia Dengan Cara Halus Dengan Bahasa Jawa Maksudnya Gimana Orang Tuan Rumah Jangan Melarang Kok Kita Melarang Warga Kita Sendiri Untuk Berangkat Menunikan Ibadah Haji Kemaka Itu Piyah Iki Jadi Video Ini Saya Kasih Judul Apa Kasih Dana Haji Di Negeri Pinokio Piyah Iki Piyah Iki Maksudnya Gimana Ini Silahkan Terserah Penonton Saya Cuma Memetakan Masalah Terima Kasih Saya Mau tidur Lagi Barusan Saya Bangun Jam 11 Nih Habis Tidur Habis Isya Sekarang Saya Mau Tidur Lagi Sekarang Sekarang Terima Jam 12 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Tidur 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.